Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas prediksi harga atau analisa teknikal update untuk ke sandbox ya. Mungkin teman-teman juga ada request di central line mana, nanti kita juga mungkin kalau ada waktu kita bahas juga nih untuk mana teknikalnya juga ya. Tapi kita akan lebih fokus kepada sandbox sendiri. Nah kalau kita lihat sekarang, untuk situasi sekarang memang coin metaverse lagi sedikit cooldown. Apakah cooldownnya ini akan lama atau sebentar. Nanti kita coba lihat apakah masih boleh beli, apakah dia masih ada potensi, dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa like videonya, share videonya, and subscribe karena support kalian berarti ya. And langsung masuk aja ke dalam video. Kita lihat sandbox. Sandbox ranking 38 dibandingkan dengan yang lainnya sebenarnya dia top 3 lah istilahnya. Top 3 dari metaverse jadi cukup besar. Tapi potensinya sebenarnya masih ini sih, kayak metaverse gaming ini masih cukup, bisa dibilang masih cukup luas. Jadi ini masih early stage lah gitu ya kalau menurut saya. Kita lihat nih beberapa hal yang menyebabkan sandbox memang cukup naik dalam satu minggu terakhir. Kita lihat sandbox naik 70% dalam satu minggu terakhir, cukup signifikan. Kenapa bisa naik? Coba kita bahas ya satu persatu. Yang pertama itu gak lama ini ya, November 23 nih. Kita bisa lihat Adidas Originals. Jadi sekarang udah masuk ke dalam buat sports, clothing, dan lain-lain. Kita lihat Adidas mau membuat metaverse-nya sendiri. Namanya Adiverse mungkin ya. Ini belum official, tapi mungkin ini hanya ide-dia. Adiverse anyone, what should we build together in the sandbox game? Jadi kalau misalnya seperti ini, sandbox dan Adidas ini sudah bekerja sama. Ada partnership nih. Udah ada land-nya sendiri gitu ya. Plot of land lah istilahnya ya. Karena ini bisa dijadikan NFT dan ya. Jadi cukup menarik sendiri untuk potensi metaverse juga. Udah ini. Lalu kita bisa lihat lagi Adidas Originals lagi. Partner with Coinbase. Jadi ini bener-bener hampir semua perusahaan dari berbagai sektor udah mulai masuk ke dalam metaverse juga. Jadi kita lihat nanti pergambangannya bagaimana. Kalau misalnya seperti ini, artinya apa? Artinya metaverse ini bukan cuma satu season dan lain-lain. Tapi ini memang mungkin bisa ada futures juga gitu ya. Meta. Kita lihat sandbox. Salah satu yang itu alasan pertama. Partnership dengan Adidas. Yang kedua juga sebenernya, sandbox ini mau launching game-nya. Sampai kita bahas sandbox alpha. Dimana launching November 29 gitu ya. November 29. Ini mungkin kita bisa lebih lihat detail di dalam website-nya. Nah, welcome to open metaverse, the sandbox alpha. From November 29 sampai Desember 20. November 29 sampai Desember 20. Ya, jadi sebenernya kalau sandbox, kalau menurut saya sih sebenernya cukup bagus. Ya, lumayan bagus. Tapi mungkin ada beberapa orang nggak begitu suka. Kenapa nggak begitu suka dengan sandbox? Karena mungkin, wah ini keliatannya kayak kotak-kotak gitu. Mungkin seperti Minecraft atau apa gitu ya. Kayak kurang realistis lah. Mungkin ada beberapa orang. Ini sebenernya lebih ke arah preferensi sih. Lebih ke arah preferensi orang masing-masing. Kalau menurut saya sih, saya nggak ada problem dengan sandbox sendiri. Kita lihat memang gameplay-nya ada sedikit ya, blocky-blocky gitu ya. Nah, tapi cukup menarik. Kalau kita lihat dari sini, about-nya sendiri. Sandbox ini partnership-nya sudah banyak sekali. Jadi kita bisa lihat ada sama Snoop Dogg. Sama Walking Dead. Sama Hell's Kitchen. Atari, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini ya, sebenarnya ini udah cukup besar sekali. Dia punya ada Samsung juga, LG, dan lain-lain. Jadi ini besar sekali dan memang sandbox ini meng-guide partner-nya juga cukup pintar sih gitu ya. Kita lihat Walking Dead sendiri, dia ada, bisa dibilang ada zonenya sendiri di dalam sandbox. Kita lihat The Walking Dead. That invades the metaverse gitu ya. Jadi cukup menarik nih. Kita lihat ada plot of land-nya juga di Walking Dead dan lain-lainnya. Jadi ya, menarik sekali untuk sandbox sendiri secara potensi dan kedepannya bagaimana. Kira-kira gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikalnya untuk sandbox dan decentraland, mungkin saya introduce dulu nih ke pintu. Ya, sempat coba. Ini pintu baru aja kemarin selesai launchpad gitu ya, dari Bybit sendiri. Mungkin teman-teman ada yang ikut juga launchpad Bybit. Mana ya? Nah, ini launchpad Bybit, pintu baru aja selesai. Dan memang cukup luar biasa juga sih, dia punya gainnya. Kita lihat pintu ini harga awalnya tuh 0,25 cent. Gitu ya, bahkan sempat naik ke 3,8 dolar. Berarti ini kenaikan hampir 1.000, bukan hampir. Itu lebih dari 1.000 persen dalam 1 hari aja gitu ya. Nah, sekarang turun ke sekitar 2,65, mungkin 800-an persen. Jadi, ya cukup menarik kalau misalnya teman-teman mau join untuk daftar Bybit ataupun launchpad dari Bybit selanjutnya gitu ya. Karena memang Bybit ini lagi marketing atau lagi push di Southeast Asia juga, khususnya di Indonesia. Nah, sekarang ini tadi Bybit ada bilang, dia mau membuat event spesial untuk yang user di Indonesia dan Vietnam. Kalau misalnya teman-teman ada ketinggalan belum masuk pintu, dan wah ini ketinggalan tapi mau ikut juga. Nah, ini masih ada sekitar 40.000 pintu yang bisa, sorry, 40.000 PTU ya, karena tokennya akan namanya PTU up for grabs. Jadi, untuk diambil lagi, ada beberapa syarat sebenarnya. Yang pertama adalah ini untuk kepada pengguna Bybit yang pertama kali deposit dan juga trade token pintu di Bybit. Itu buat teman-teman yang eligible. Lalu ada periode acaranya, ada timeline-nya, deadline-nya. Itu di 26 November sampai 4 Desember. Jadi, hari ini, ya jadi siapa cepat dia dapat juga nih, siapa cepat dia dapat. Jadi, kalau misalkan nonton video ini, kalian mau ngambil, boleh sekali ya. Ini ada rate-nya, hadiahnya. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu, ini nanti saya link-nya di deskripsi juga nih, kalau teman-teman yang mau lihat lebih detail lagi gitu ya. Ada beberapa cara sebenarnya. Pertama, buat akun daftar Bybit. Ini ada invitation link saya di bawah. Kalian pakai itu aja. Nanti bisa mendapatkan pintu. Tapi ada beberapa cara. Kalian harus ikut, klik tombol ikuti acara ini ya. Jadi, jangan daftar doang, tapi klik juga biar eligible. Biar bisa masuk ke dalam acara ini. Lalu, deposit 50 dolar. Lalu, trade juga 50 dolar untuk PTU. Kalau bisa, depositnya lebih dari 50 dolar sih ya. Biar nggak ada error lah istilahnya ya. Lalu, di sini kita bisa lihat juga, pengguna yang memenuhi syarat akan menerima hadiah imbalance setelah 7 hari. Jadi, kalau misalkan kalian sudah melakukannya, ini setelah 7 hari, 1 minggu setelah acara berakhir. Jadi, jangan buru-buru ya. Jadi, kita menunggu 7 hari, 1 minggu setelah 4 Desember. Kira-kira gitu. Lalu, ini Bybit launchpad. Ini sebenarnya Bybit baru aja selesai pintu ya. Sekarang langsung mulai lagi nih. Launchpad baru yang namanya SIS. SIS sendiri cukup menarik juga sih sebenarnya. Ini kita lihat SIS, Symbiosis Finance. Dia bergerak di bidang liquidity provider, tapi dia buat decentralized multi-chain gitu ya. Jadi, lumayan benar sih multi-chain ini. Ini kayak berarti dari Ethereum ke misalnya yang lain, Solana, itu akan cukup digunakan lah istilahnya. Multi-chain ini adalah websitenya, Symbiosis. Bisa kalian perhatikan. Dari partnership-nya juga tadi saya lihat juga udah lumayan nih. Ada Spartan, ada Algorand, ada beberapa exchange yang besar juga, Polygon, dan lain-lain. Jadi, cukup menarik. Dan kalau launchpad ini biasanya sih sebenarnya ya bisa dibilang auto-cuan juga ya. Auto-cuan juga mungkin at least ya 200-300 persen ya istilahnya kalau dari sini ya. Karena dia baru launching, langsung naik cepat. Nah, kalau teman-teman yang mau join, bisa. Nanti saya link-in juga nih untuk gimana sih cara join launchpad. Intinya sih sebenarnya kalian buka Bybit, lalu kalian deposit yang namanya BitDAO. BitDAO dari Bybit. Itu ada minimalnya 50 BitDAO. Dan nanti ini akan dihitung BitDAO kalian. Tapi nanti saya coba kalian baca sendiri link-nya di deskripsi. Nanti saya coba kasih artikel-artikel seperti ini buat kalian pelajarin. Karena ya agak sedikit sayang kalau misalnya nggak diambil kesempatannya ya. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam sandbox kali ya. Kita bahas teknikalnya sedikit untuk sandbox. Nah, untuk sandbox kita lihat nih ya. Dia kemarin sudah menyentuh topnya dia. Topnya dia itu di sekitar berapa nih? 8,46 dolar lah. Kira-kira 8,48 high-nya. Lumayan signifikan sih gain-nya ya. Nah, kalau untuk sekarang kita lihat dia ada cooldown hari ini. Dan kemarin juga ada sedikit candle merah. Nah, kita lihat nih. Kira-kira dia kalau potensi turun ke berapa ya. Kalau saya mau beli sandbox misalnya ini untuk saya sendiri. Ini kita bisa ambil dari low-nya ke high-nya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Sebelumnya di video ini kayaknya kita udah ngomong. Di video, ada beberapa sih video metaverse. Nanti saya juga coba link ini di deskripsi. Nah, kalau misalnya seperti ini. Kita bisa ambil dari swing low ke swing high-nya. Kan seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih. Kira-kira level buy-zone-nya itu di berapa. Kalau saya menunggu sandbox mungkin di daerah kotak garis warna kuning ini. Ini yang sebelumnya kita buat di video yang lalu. Di mana kita bilang ini bisa menjadi potensi buy-zone-nya juga. Jadi, di sini kita ambil dari swing low ke swing high-nya dia. Dan ini pas kalian bisa perhatikan. Ini pas kali di golden ratio-nya. Golden ratio di 0,618. Itu berarti di daerah sekitar 4,5 dolar. Jadi, ini bisa menjadi target sandbox selanjutnya sih. 4,5 dolar. Sorry. Ya, 4,5 dolar. Kalau dia drop itu sekitar 35%. Ya, 35% sebenarnya masih masuk akal. Kalau misalnya dia cool down gitu ya, 35%. Walaupun agak sedikit drastis juga sih kalau turun 35% ya. Tapi, possible sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena ini kita lihat dia ada di exponential moving average-nya 20. Dan kalau kita perhatikan sendiri yang warna oranye ya. Sandbox itu biasanya kalau retrace. Sebenarnya kalau dia turun ke bawah. Kita bisa perhatikan dia turun kembali ke garis yang warna oranye. Ini mungkin saya close semuanya. Nah, bisa perhatikan. Dia naik. Dia retrace ke yang warna orange. Ada retrace lagi. Nah, sekarang dia kalau misalnya dia lagi overstretch seperti ini. Mungkin ada potensi dia ke exponential moving average 20. Jadi, itu sebenarnya good buy zone sih. Kalau misalnya kalian bisa mendapatkan di sekitar 4,5. Ataupun kalau dia turun selanjutnya di sekitar 3,9. Dipas di golden 2,618 di previous Fibonacci sebelumnya juga bisa. Pokoknya di daerah ini cukup menarik. Kalau misalnya kalian bilang, wah kayaknya nggak bakal turun. Mungkin ya bisa di sekitar 5 dolar atau 6 dolar untuk sandbox. Kalau dia turun, masih bisa. Tapi kalau saya sendiri masih menunggu di sini ya. Tapi ini kembali lagi, ini hanya analisa saya. Jadi, disclaimer on juga bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu aset. Oke. Kita masuk sedikit ke dalam send IDR. Untuk sandbox yang di rupiah hampir sama juga. Levelnya itu di sekitar 65 ribu. Ini pas di golden ratio. 65 ribu. Ataupun kalau misalnya dia turun lagi, ini bisa di sekitar 49 ribu atau 50 ribu lah. Ini persis juga kita bisa kalau tarik guys ke sini. Nah, bisa kita perhatikan. Ini persis di high sebelumnya nih. Ini warnanya kurang. Nah, kita bisa perhatikan ini di high sebelumnya. Jadi ya, bisa dibilang ini menjadi support yang kuat lah. Kalau misalnya dia turun, mungkin bisa bounce back atau bounce back. Nah, kenapa turunnya bisa sedrastis ini? Mungkin teman-teman tanya. Nah, kalau misalnya saya lihat dari send USD. Ya, kalau kita lihat dari sini send USD. Kita bisa perhatikan. Ini sempat kita bikin logaritmic channelnya. Nah, kita kalau lihat logaritmic channelnya. Sandbox ini sudah menyentuh target top kita. Gitu ya. Ini sudah dari top ke bawah, bottom. Nah, ini sudah naik lagi ke top. Dan mungkin biasanya kalau misalnya sesuatu yang sudah naik ke top ini. Apakah ada possible naik? Yes, masih ada possible untuk dia overstretch. Ataupun dia misalnya cooldown. Ini seperti yang mungkin send bisa lakukan. Dia cooldown dulu. Baru dia melanjutkan kenaikannya lagi. Seperti itu. Jadi masih di dalam channel istilahnya. Jadi ya, inilah salah satu pemikiran saya. Kenapa? Karena dia sudah menyentuh target atasnya. Jadi ya, harus cooldown sedikit lah. Gitu ya. Itu tuh sandbox. Karena kalau kita perhatikan. Lihat sih. Kita perhatikan di weekly. Weekly candle. Lalu kita perhatikan di sini. Nah, kita hilangkan. Tuh, bayangkan. Dia sudah parabolic movement. Naik. Langsung naiknya. Kayak naik roket gitu ya. Parabolic langsung naik launch gitu ya. Jadi ya, itu salah satu pemikirannya. Nah, kalau kita lihat ke mana. Sedikit kita bahas mana. Mana hampir sama. Nah, kalau untuk mana. Sebenarnya. Nah, ini agak berantakan. Nah, kita bisa lihat dia. Ini saya dilihat dari sini-nya dulu. Nah, kita bisa lihat juga dari swing low-nya. Ke swing high-nya juga. Nah, kita bisa perhatikan. Ini mungkin juga bisa retrace ke ada possible ke 0,618 juga nih. Di sekitar 3,6 dolar. Ini juga persis di warna orange-nya juga ya. Exponential movie average 20. Jadi, kalau misalnya dia turun. Let's say di sekitar 4 dolar atau 3,6 dolar. Ini menjadi goodbye zone untuk top up sih. Untuk mana sendiri ya. Karena memang metaverse ini masih early. Jadi, walaupun kita bilang udah correct sih. Potensinya ke depan masih ada. Gitu. Ini untuk mana. Nah, hampir sama juga. Ini tadi kita ambil dari swing low-nya ke swing high. Berarti di level sekitar 52.000 dan 43.000. Untuk decentral land mana. Level by zone. Kalau misalnya kalian mau beli ya. Ini di golden ratio-nya. Kalau misalnya dia sedikit overstretch ke bawah. Berarti di sekitar 43.000. Ataupun kalau misalnya kalian mikir bahwa. Wah, mana ini sepertinya nggak akan turun ke bawah sini. Ya, berarti mungkin bisa lihat di sekitar 0,5. Karena ini bisa menjadi support yang kuat juga sih biasanya ya. 0,5 berarti di sekitar 58.000-an. Oke, jadi itu untuk mana dan sandbox. Sedikit kita juga kasih lihat nih. Gambaran mana USD di ini tadi. Yang sama seperti sandbox. Nah, kita bisa perhatikan juga untuk mana sendiri. Sama. Udah di top-nya juga. Gitu ya. Kita lihat mana ini. Bahkan udah sempet top nih. Ini yang bisa dilakukan mana atau sandbox ya. Dia sudah reach the top di sini. Lalu dia ada cooldown period kan. Turun lagi ke bawah. Lalu ini hit lagi ke sini. Jadi mungkin aja dia turun lagi. Nanti baru hit lagi. Seperti itu pergerakannya. Mungkin. Ataupun dia bisa overstretch ke bawah. Retest. Terus naik lagi. Membuat channel baru. Ini juga bisa. Tapi lebih aman sebenarnya. Karena dia sudah ada sedikit kenaikan. Ya, kita tunggu dulu. Ya, gitu sih. Video untuk decentraland dan mana. Kalau misalnya decentraland mana. Ataupun sandbox gitu ya, Sam. Kalau kalian suka video ini. Jangan lupa like videonya. Comment. And see you in the next video. Bye-bye.